Ini adalah channel Malspes, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe, ya subscribe dulu guys. Halo kawan-kawan perangans, welcome back with me Sam. Siap menghibur kalian hari ini. How are you today kalian? Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu. Tanpa berlama-lama langsung saja dundun. Inilah alur cerita film The Book of Ilay tahun 2010. Film ini akan menceritakan tentang seorang pria hebat bernama Ilay, yang melakukan perjalanan seorang diri di dunia yang sudah rusak akibat perang dunia yang terjadi sebelumnya. Sebagian besar umat manusia telah mati dan hanya menyisakan sebagian kecil saja. Namun, yang berhasil bertahan hidup, harus hidup dengan menderita. Sangat sulit untuk mendapatkan makanan dan juga air bersih di dunia yang sekarang. Seperti saat ini, untuk makan pun Ilay harus bersusah payah memburu seekor kucing kurus, yang untungnya berhasil ia tangkap. Pada malam harinya, Ilay memanggang daging kucing tadi untuk makan malamnya. Masalah makanan bisa teratasi sedikit dengan daging kucing itu. Namun, masalah air minum, Ilay benar-benar kesulitan. Persediaan air di botol minumnya sudah sangat sedikit. Tapi Ilay tetap santui. Sambil mendengarkan musik, Ilay mengasah parangnya juga membersihkan senjata-senjatanya. Lalu, kemudian Ilay mandi dengan menggunakan tisu-tisu basah KFC. Karena untuk minum saja sudah susah, apalagi untuk mandi. Setelah itu, Ilay mengeluarkan sebuah buku besar, mungkin Alkitab, dan dia dengan kusyuk membacanya. Pagi menjelang, sinar matahari membangunkan Ilay. Dia melihat alat musiknya sudah lowbed. Dan mungkin dia berencana mencari listrik untuk mengisi baterai alat musiknya. Ilay berjalan sejauh mungkin. Sampai dia ketemu dengan seorang wanita yang minta tolong. Wanita itu memohon-mohon jangan menyakitinya. Wanita itu seperti tidak berdaya. Dia meminta Ilay untuk membantu memperbaiki roda trolinya. Namun, Ilay merasakan ada hal yang aneh. Sampai akhirnya dia mengatakan, Hmm, ada sisi baiknya sabun telah musnah di bumi ini. Jadi, aku bisa mencium bau-bau penjahat ada di sekitar sini. Benar saja, segerombolan penjahat pun keluar dari persembunyiannya. Para penjahat itu menginginkan isi tas Ilay yang mungkin saja di sana ada stok makanan. Tapi, Ilay pantang untuk menyerahkan tasnya kepada sampah-sampah yang tak berguna seperti mereka. Ketua penjahat itu membentak Ilay dan mendorong sedikit tubuh Ilay. Karena kesal, Ilay mengatakan, Sekali lagi kau menyentuhku, ku hilangkan tanganmu itu. Mendengar perkataan Ilay barusan, penjahat itu malah tertawa dan nekat mendorong Ilay. Sampai akhirnya tak sadar, tangannya putus di sabat Ilay dengan cepat. Penjahat itu syok dan langsung memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Ilay. Namun, jumlah mereka yang banyak sama sekali bukanlah tantangan yang berat bagi Ilay. Pria hebat itu menghabisi satu persatu dari mereka sampai mati. Hingga akhirnya tersisa si penjahat gendut yang main sinso cukup sulit dikalahkan. Namun, Ilay tetap saja bisa mengalahkan dan membunuhnya. Setelah itu, Ilay menghampiri ketua penjahat tadi dan perlahan menghunuskan parangnya ke perut penjahat itu. Orang-orang jahat begini harus dimusnahkan biar enggak bisa lagi jahatin orang lain. Wanita barusan menyaksikan adegan itu dengan jelas dan sekarang dia panik karena takut Ilay akan membunuhnya juga. Sebelum pergi, Ilay menggeledah barang-barang milik para penjahat itu satu persatu dan mengambil barang yang menurut dia akan berguna di perjalanannya. Kemudian, Ilay menghampiri wanita tadi dan menanyakan keberadaan air. Wanita itu memberikannya, namun saat Ilay mencium air itu dan dirasa tampak kotor, dia tidak jadi mengambilnya. Tanpa menyakiti wanita itu, Ilay pergi begitu saja. Langit terlihat gelap, namun tidak ada tanda-tanda akan hujan. Di bawah langit gelap itu, Ilay menyusuri jalan layang seorang diri. Sampai dia mendapati kenyataan bahwa jalan itu buntu. Di bawah jalan layang itu, Ilay melihat sepasang suami istri yang sedang berjalan. Tiba-tiba ada segerombolan geng motor menghampiri mereka dan membunuh keduanya tanpa belas kasihan. Kemudian, para geng motor itu mengambil barang-barang milik suami istri malang itu. Ilay hanya menyaksikan kejadian itu dari atas sambil mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu bukanlah urusannya. Ilay melanjutkan perjalanannya. Dia melihat pelang penunjuk arah dan dia jalan lurus ke depan. Beberapa saat kemudian, sampailah Ilay di sebuah kota kecil yang cukup banyak penduduk. Semua orang yang ada di sana memakai kacamata hitam karena takut buta akibat gerhana matahari. Yap, Ilay juga sama dari tadi pakai kacamata. Sebuah kota kecil miskin yang jauh dari utopia. Tapi, kota kecil itu mampu bertahan karena pemimpin mereka memiliki persediaan air yang banyak. Entah dari mana air itu didapatkan. Lalu, Ilay memasuki sebuah toko elektronik. Namun, pemilik toko itu malah menodongkan Shoto Ganto kepada Ilay. Lalu, Ilay menjelaskan dengan sebaik mungkin bahwa dirinya tidak berniat jahat dan hanya seorang pembeli. Untuk memastikan Ilay tidak akan membunuhnya, pemilik toko ingin melihat tangan Ilay apakah gemetar. Namun, tidak. Konon katanya jika tangan manusia gemetar atau tremor, maka manusia itu sering memakan daging manusia alias kanibal. Keadaan dunia saat itu yang hampir kiamat, orang-orang kekurangan makanan dan minuman sehingga sebagian orang-orang terpaksa memakan manusia lainnya untuk bertahan hidup. Dan ciri-ciri dari manusia kanibal adalah tangan yang gemetar. Setelah pemilik toko percaya, kemudian Ilay menjelaskan maksudnya kenapa dia ke sana. Ilay mengeluarkan sebuah Fathom 900 yaitu baterai atau charger yang digunakan Ilay untuk mengisi daya alat musiknya. Pemilik toko tampak mampu memperbaikinya, namun tentunya tidak gratis. Kemudian, Ilay mengeluarkan sebuah korek api yang dia dapat dari penjahat jalanan tadi. Dan juga memberikan beberapa tisu basah merek KFC miliknya yang masih banyak. Pemilik toko tampak senang dan menerima tawaran Ilay. Sambil menunggu baterai alat musiknya selesai diisi, Ilay melihat ke jalan karena mendengar suara gaduh yang ternyata gerombolan geng motor tadi datang ke sana. Geng motor itu menuju sebuah bangunan yang cukup besar seperti bar gitu, yaitu kediaman pemimpin dari kota kecil tersebut. Ini dia penampakannya, seorang pria parubaya bernama Carnegie. Dia tampak sedang membaca sebuah buku, lalu ada pengawal yang memberi kabar bahwa para geng motor membawakan sesuatu untuk Carnegie. Si pengawal botak itu bernama Redridge. Mendengar itu, Carnegie langsung mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan para geng motor saat itu juga. Kemudian Redridge mempersilahkan ketua geng motor menemui sang Carnegie. Ketua geng motor itu mari kita sebut Gondrong. Si Gondrong terlihat membudalkan isi tasnya di depan Carnegie. Ternyata semuanya adalah buku. Tapi setelah dilihat-lihat, Carnegie mengatakan buku yang dia cari tidak ada di sana. Si Gondrong kebingungan karena dia tidak tahu bagaimana bentuk buku yang Carnegie inginkan. Kemudian si Gondrong mengeluarkan botol kecil dari pesaknya yang katanya itu adalah shampoo. Melihat itu, Carnegie sedikit senang. Shampoo adalah salah satu benda yang sudah punah di bumi ini. Sebagai imbalan dari shampoo yang Gondrong bawa, Carnegie mempersilahkan Gondrong dan anak buahnya untuk makan dan minum sepuasnya di bar miliknya. Tapi setelah itu, nanti kalian pergi lagi ke jalan nyari buku ya, perintah Carnegie. Entah buku macam apa yang dicari oleh Carnegie ini. Ilai yang masih memperhatikan bangunan bar itu dari toko elektronik kemudian bertanya kepada pemilik toko, apakah di bar itu terdapat air? Pemilik toko menjawab tentu saja ada, kalau Ilai punya sesuatu untuk ditukar. Mendengar itu, Ilai langsung bergegas pergi ke tempat itu. Karena ya, persediaan airnya sudah menipis. Carnegie sendiri saat ini sedang membilas rambut seorang wanita yang katanya itu adalah istrinya. Dia memberikan shampoo yang tadi Gondrong berikan spesial untuk istrinya itu. Istrinya bernama Claudia. Pada saat yang sama, Ilai berjalan memasuki bar dan menghampiri bartender untuk membeli air. Bartender itu memeriksa Ilai terlebih dahulu. Tengok tangan? Oh, aman. Tanpa basa-basi, Ilai mengeluarkan botol minumnya dan beberapa barang yang mau dia barter dengan air. Seperti sorban dan sarung tangan yang terbuat dari kulit. Saat itu ada seekor kucing yang menghampiri Ilai. Ilai mencoba mengusirnya dengan baik, tapi kucing itu malah... Si bartender tergiur dengan sarung tangan Ilai dan memanggil Solara untuk mengisi botol air Ilai. Tampaknya, Carnegie ini punya sumber mata air bersih di tempatnya. Bisa kita lihat, Solara hanya perlu menemui penjaga air dan mengisikan botol airnya Ilai. Di dalam bar, Ilai didatangi oleh si Gondrong. Si Gondrong tampaknya ingin mencari masalah dengan beralasan tadi Ilai sudah mengusir kucing kesayangannya. Ilai berusaha tidak termakan omongan si Gondrong. Sorry kawan, aku tidak berniat mencari masalah. Kucing tadi aku mengusirnya dengan baik-baik kok. Ungkap Ilai. Namun lama-kelamaan si Gondrong semakin menjadi-jadi. Sudah kehabisan kesabaran, lalu Ilai mendagorkan kepala si Gondrong ke meja bar... ...sampai si Gondrong pingsan. Ketika Ilai hendak meninggalkan bar karena tak mau terlibat masalah lebih jauh... ...semua anggota geng motornya Gondrong pun berdiri dan mencegah Ilai pergi. Tidak punya pilihan lain, Ilai lantas menyiapkan parang tajam miliknya itu. Kemudian dengan tanpa rasa takut, menghadapi orang-orang di bar itu satu per satu. Lagi-lagi kita dibuat kagum oleh sosok Ilai yang menebas setiap orang yang mencoba untuk menyerangnya. Seperti sudah sangat terlatih. Siapakah sebenarnya sosok Ilai ini pemirsa? Oh, thorns and thistles, it shall bring forth... Ketika orang-orang berdebah itu sudah berhasil Ilai habisi... Solara datang dan menghentikannya. Ilai langsung berhenti. Redridge pun datang lalu menodongkan senjata kepada Ilai... ...sementara Carnegie yang menyaksikan dari atas... ...tampak kagum melihat kehebatan Ilai... ...yang berhasil membantai habis geng motornya si Gondrong. Ilai pun dibawa untuk menghadap langsung pada Carnegie. Seperti halnya kita, Carnegie juga penasaran siapa sebenarnya sosok Ilai ini. Kok jago banget? Kamu ini bukan orang biasa kayaknya, kata Carnegie. Carnegie lantas bertanya kepada Ilai... ...apakah kamu suka membaca? Dan Ilai menjawab, ya aku membaca setiap hari. By the way, ya guys, di dunia yang sekarang... ...orang yang bisa membaca itu bisa dikatakan sangat langka. Bahkan di kota kecil ini hanya Carnegie seorang yang dapat membaca. Mendengar Ilai bisa membaca, Carnegie semakin tertarik dengan Ilai... ...dan ia menawarkan kenyamanan kepada Ilai. Dia akan memberikan tempat tidur, makanan, bahkan wanita dan air bersih untuk Ilai. Dengan catatan, Ilai harus membantu Carnegie. Carnegie bercita-cita ingin mengembalikan keadaan dunia seperti dulu. Namun, dia membutuhkan seorang yang ahli seperti Ilai ini. Akan tetapi, Ilai menolak mentah-mentah tawaran Carnegie... ...karena katanya ada tempat yang harus dia tuju, yaitu menuju barat. Karena Ilai yang keras kepala dan susah dibujuk, Carnegie lalu memaksa Ilai untuk tinggal semalam saja. Dan merasakan dulu bagaimana fasilitas-fasilitas mewah yang ada di tempatnya. Akhirnya, Ilai setuju. Lalu, Fredridge membawa Ilai ke kamar yang sudah disediakan. Di dalam, lantas Ilai membuka barang-barangnya dan duduk di tempat tidur. Dia juga antisipasi dan menyiapkan senjata apabila ada bahaya yang menghampirinya. Beberapa saat kemudian, Claudia istrinya Carnegie datang membawa makanan untuk Ilai. Claudia juga mengatakan kalau itu hidangan khusus dari tuan rumah. Mungkin ini adalah trik si Carnegie untuk membujuk Ilai. Lalu, di situ Ilai menyadari kalau Claudia ini seorang tunanetra atau tidak dapat melihat. Pria itu lantas bertanya sejak kapan Claudia mengalaminya. Claudia hanya menjawab bahwa dia buta sejak lahir. Setelah dari kamarnya Ilai, Claudia datang kepada Carnegie dan ia merasa kalau Ilai tidak akan berubah pikiran untuk pergi. Mendengar itu, Carnegie langsung berpikir untuk mengirimkan Solara untuk melayani Ilai. Claudia tidak setuju dengan itu. Dia memohon agar Carnegie tidak mengirim putri sematawayangnya untuk menjadi pemuas napsu orang asing. Tapi, Carnegie bersih keras dan sama sekali tidak mau mendengarkan Claudia. Beberapa saat kemudian, ada yang mengetuk pintu kamar Ilai. Ilai yang saat itu seperti biasa sedang membaca bukunya, kemudian mengamankannya dulu sebelum membuka pintu. Solara datang dengan baju seksinya dan dengan siap melayani Ilai. Tapi untungnya babang Ilai kuat iman pemirsa. Dia malah mengusir Solara untuk pergi dari kamarnya. Namun, Solara mengaku tidak bisa pergi. Karena jika ia sampai keluar dari kamar Ilai, ibunya akan disakiti oleh Carnegie. Carnegie bukanlah ayah kandung Solara ya guys. Akhirnya, Solara tinggal di kamar Ilai. Mereka sedikit berbincang-bincang. Tiba-tiba, Solara melihat buku yang dibaca oleh Ilai. Gadis itu memaksa Ilai untuk meminjamkannya. Bahkan Solara meminta Ilai untuk mengajarinya membaca. Tapi, Ilai dengan tegas menolaknya. Setelah perdebatan kecil itu, Ilai mengajari Solara berdoa sesuai dengan kepercayaan orang Kristen. Terlihat dari ekspresinya Solara bahwa dia baru pertama kali melakukan ritual berdoa sebelum makan. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Solara datang ke tempat Claudia dan Carnegie. Tanpa berpikir panjang, Solara malah mengajak ibunya berdoa sesuai dengan ajaran Ilai malam tadi. Carnegie yang mendengar doa-doa yang dilapalkan Solara terdiam menghayati. Tentu saja, Carnegie tahu apa yang sedang Solara lakukan. Setelah itu, Carnegie bertanya tentang Ilai kepada Solara. Hal apa saja yang Solara tahu tentang Ilai. Awalnya Solara tidak mau memberitahu apa-apa. Namun, karena Carnegie mulai melakukan siksaan terhadap Claudia, Solara terpaksa jujur mengatakan bahwa Ilai memiliki buku Alkitab. Wah, itulah buku yang selama ini aku cari-cari, ungkap Carnegie. Carnegie pun langsung memanggil Redridge dan bergegas ke kamar Ilai. Namun, sesampainya di sana, ternyata Ilai sudah menghilang. Ada penjaga, kamu dasar tidak becus. Ucap Redridge, sambil langsung menembak mati si penjaga yang menjaga kamar Ilai. Aduh. Ilai sendiri rupanya sudah berada di toko elektronik kemarin untuk mengambil baterai alat musik miliknya. Namun, saat dia keluar dari toko dan akan bergegas pergi melanjutkan perjalanan, Carnegie dan anak-anak buahnya sudah ada di depan mencegat Ilai. Awalnya, Carnegie masih membujuk Ilai dengan baik-baik meminta buku Alkitab yang dimiliki oleh Ilai. Tapi karena Ilai tidak mau, membuat Carnegie murka dan menyuruh Redridge beserta anak buah lainnya untuk membunuh Ilai. Redridge langsung menembak Ilai dari belakang saat Ilai sedang berjalan. Namun, satu-dua kali peluru dilayangkan, Ilai sama sekali tidak terkena. Dia terus berjalan sampai akhirnya seluruh anak buah Carnegie pun menyerang Ilai. Dengan santunya, Ilai pun melawan mereka semua tanpa harus terluka sedikitpun. Ilai untungnya juga memiliki senjata api yang bervariasi. Satu persatu anak buahnya Carnegie tumbang oleh pelurunya Ilai. Bahkan ia juga berhasil menembak kakinya si Carnegie sampai Carnegie menjerit kesakitan. Mungkin Ilai berpikir sudah aman jadi ia pun kembali berjalan pergi. Tapi ternyata masih ada Redridge yang berdiri tegar di belakang. Namun entah kesambet apa, Redridge tidak membunuh Ilai dan membiarkannya pergi. Mungkin Redridge menaruh rispek kepada Ilai. Alasan Carnegie menginginkan buku Alkitab itu karena pada saat dia kecil dan sebelum perang dunia terjadi, katanya dia dibesarkan dengan ayat-ayat dari buku Alkitab itu. Sehingga dia mengetahui kekuatan dari buku tersebut. Namun saat setelah perang usai, semua persediaan Alkitab di dunia dibakar habis. Karena orang-orang berpikir buku itulah penyebab peperangan terjadi. Bisa dikatakan mungkin hanya tersisa satu buku saja sekarang yaitu yang ada pada Ilai. Sehingga saat Carnegie mengetahui buku itu ada di tangan Ilai, maka dia akan berusaha mati-matian mendapatkannya. By the way guys, ini cuma film aja ya, jangan dibawa serius atau dimasukin ke hati. Cukup dinikmatin aja. Ilai melanjutkan perjalanannya. Tapi di pertengahan perjalanan, Solara rupanya membuntuti Ilai. Katanya dia ingin ikut bersama Ilai. Tentu saja awalnya Ilai tidak mengizinkan gadis itu untuk ikut. Namun Solara membujuk dan juga mengatakan kalau ia tahu di mana Carnegie mendapatkan persediaan air bersih. Kau boleh mengambil air sebanyak apapun Bang Ilai, ucap Solara. Mendengar itu, langkah Ilai terhenti dan dia pun mengikuti Solara ke sumber mata air yang disebutkannya. Sesampainya di sana, Solara mengatakan kalau sumber mata air itu ditemukan oleh Carnegie karena saat kecil Carnegie pernah tinggal di wilayah itu. Ilai pun mengambil air secukupnya dan ketika botol minum Ilai sudah terisi penuh, mereka pun bergegas pergi. Namun saat berada di pintu keluar, Ilai mengelabui Solara bahwa kacamatanya telah tertinggal dan meminta Solara untuk masuk kembali mengambilkannya. Setelah Solara masuk, Ilai malah mengunci pintu dan pergi meninggalkan Solara. Di sisi lain, Carnegie sedang merintih kesakitan akibat kakinya yang terluka terkena tembakan. Ia sedang diobati oleh tabib di sana. Sambil diobati, Carnegie menyuruh Redridge menyiapkan kru untuk membuntuti Ilai. Namun di situ, Redridge tidak mengerti kenapa Carnegie sangat terobsesi dengan buku Ilai. Sampai-sampai membuat banyak rekan-rekannya terbunuh. Mendengar pertanyaan dari Redridge, Carnegie tampak cukup murka. Eh, Redridge bakayaro! Kau ini tidak mengerti betapa penting dan bermaknanya buku itu. Jangan banyak tanya pokoknya laksanakan saja perintahku. Bentak Carnegie. Melihat bosnya marah besar, Redridge akhirnya setuju membantu Carnegie. Namun ada imbalan yang ia inginkan, yaitu Solara. Ya, pria botak itu menyukai Solara dan ingin menikahinya. Sepertinya, Carnegie menyetujui hal itu. Lalu setelah itu, kru pun langsung dikerahkan dan mereka berangkat menaiki mobil. Empat buah mobil kuno yang tampak usang pergi melaju menyusul Ilai ke barat. Sementara itu, Solara terlihat berhasil meloloskan diri. Gadis itu tidak menyerah dan memutuskan untuk tetap menyusul Ilai. Namun di tengah jalan, Solara bertemu dengan wanita penipu jalanan yang tempoh hari sempat menipu Ilai. Wanita itu ternyata belum tobat dari profesinya. Tetapi ketika melihat Solara datang, wanita itu segera menyuruh Solara untuk pergi dari sana. Namun sudah terlambat, dua pria jahat bertubuh besar datang. Melihat ada seorang gadis cantik yang masuk perangkap mereka. Kedua orang berdebah itu pun menangkap Solara dan berniat memperkosengnya. Namun untungnya pertolongan datang. Itu adalah Ilai yang dengan hebatnya memanah kedua pria jahat itu sampai meninggoy di tempat. Melihat kedatangan Ilai yang menolongnya, Solara pun sangat senang dan langsung memeluk pria tua itu. Menang banyak juga ya Bang Ilai ini. Beberapa saat kemudian, pasukan Carnegie terlihat sudah sampai di tempat di mana Solara hampir kehilangan kesuciannya. Dan mereka tentunya menemukan kedua penjahat yang terbunuh oleh Ilai. Wah, si Ilai ini masih belum jauh soalnya ini tubuh penjahatnya masih hangat, kata Redridge. Saat akan kembali naik ke mobil lagi, Redridge menemukan barang milik Solara tergeletak di atas pasir. Dan mereka pun tahu kalau Solara ternyata pergi bersama Ilai. Saat itu juga, Redridge dadanya sakit. Sungguh tega eneng Solara pada akam, gumam Redridge. Pada malam harinya, Solara dan Ilai menepi beristirahat untuk tidur. Solara melihat Ilai yang sedang membaca dan dia meminta Ilai untuk membacakan buku itu untuknya. Dengan senang hati, Ilai membacakan ayat-ayat Alkitab itu pada Solara. Gadis itu tampak takjub dengan rentetan kalimat yang menurutnya indah. Setelah itu, Solara bertanya kenapa buku itu begitu spesial. Ilai menjawab bahwa buku ini hanya ada satu di dunia saat ini. Diceritakan karena peperangan yang dahsyat dulu kala sampai-sampai mengakibatkan sebuah lubang muncul di langit yang membuat terik matahari membakar semua yang ada di bumi. Semua makhluk hidup yang ada di bumi kala itu terbakar habis dan yang selamat hanyalah orang-orang yang berlindung di bawah bangker. Oh, jadi itulah penyebab kondisi bumi menjadi seperti ini ya. Solara juga tidak tahu karena gadis itu lahir saat bumi sudah rusak seperti sekarang. Dan waktu itu setelah setahun berlalu, Ilai keluar dari persembunyiannya dan menemukan buku Alkitab itu. Kemudian, Ilai merasa bahwa dirinya punya tanggung jawab untuk mengantarkan buku tersebut ke tempat yang seharusnya yaitu di barat. Begitu penjelasan Ilai panjang lebar. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Carnegie dan pasukan berhasil menemukan tempat bermalamnya Ilai dan Solara. Tetapi, kedua orang yang mereka cari itu ternyata sudah pergi dari sana. Ilai dan Solara berangkat subuh-subuh. Setelah berjalan cukup lama, Ilai dan Solara menemukan sebuah rumah. Hanya terdapat satu rumah itu di antara luasnya tanah yang terbentang di sana. Mereka pun berniat untuk mencari bantuan atau sekedar mendapatkan air. Sesampainya di depan pintu rumah itu, Ilai mencoba membuka pintu rumah. Namun yang terjadi adalah Ilai dan Solara jatuh terperangkap ke dalam lubang jebakan yang dibuat oleh tuan rumah. Penghuni rumah itu ternyata sepasang kakek dan nenek. Awalnya, si kakek dan nenek mengira Ilai dan Solara adalah orang jahat. Namun, Ilai dan Solara tampaknya berhasil meyakinkan kakek dan nenek itu kalau mereka adalah orang baik-baik. Kakek dan nenek itu pun menyajikan teh kepada mereka berdua. Tapi bisa dilihat saat membawakan nampan gelas teh, tangan si nenek tampak tremor parah. Dan itu membuat Ilai dan Solara curiga. Namun, untuk menghargai kebaikan si nenek, Ilai dan Solara meminum teh yang sudah disiapkan itu. Setelah berbincang-bincang sedikit, kemudian si kakek mengajak Ilai dan Solara ke halaman belakang, memperlihatkan di sana banyak sekali kuburan. Kata si kakek, itu adalah kuburan para penjahat yang datang pada mereka dan mencoba menyakiti mereka. Tetapi Ilai dan Solara menduga dan tahu kalau yang dikubur itu adalah korban dari si kakek dan si nenek. Ya, sepasang kakek dan nenek itu adalah kanibal pemirsa. Itu bisa menjelaskan bagaimana si kakek dan si nenek mampu bertahan hidup selama ini di wilayah antah-berantah tersebut. Ilai dan Solara tidak akan termakan jebakan. Saat sudah berada di dalam, Ilai menodongkan pistolnya pada sepasang kakek nenek itu. Lalu mereka berdua pamit untuk pergi. Tapi saat akan keluar rumah, terlihat Carnegie dan pasukan sudah mengepung tempat itu. Oh no! Semua yang ada di rumah itu panik seketika. Untungnya si kakek dan si nenek memiliki persediaan persenjataan di bawah kursi sopa mereka. Carnegie yang sudah mengetahui bahwa Solara dan Ilai ada di sana lalu dengan pengeras suara, Carnegie mengatakan bahwa dia menginginkan Solara serta bukunya Ilai. Jika tidak diberikan, mereka mengancam akan menembak seisi rumah. Tiba-tiba saja dari jendela terlempar sebuah kotak yang dibalut oleh kain seperti kain yang digunakan Ilai untuk membalut buku. Redridge mengambilnya, namun saat dibuka ternyata itu adalah bom. Bom itu berhasil meledakan satu mobil milik Carnegie. Di saat rombongan Carnegie sedang lengah, dari balik rumah, Ilai si nenek dan si kakek melakukan serangan yang menembak habis anak-anak buah Carnegie. Baku tembak menembak adu mekanik terjadi dengan sengit. Tidak tahan dengan keadaan itu, Redridge dengan berani maju ke depan dan menembak si nenek dengan pistol bom. Sekali tembakan membuat si nenek langsung meninggoy. Alhasil si kakek murka melihat istri tercintanya meninggoy dan melakukan balas dendam. Tapi rombongan Carnegie memiliki senjata yang lebih besar yang membuat si kakek pun ikut meninggoy. Sedangkan Ilai dan Solara berhasil selamat dari tembakan senjata besar itu dengan merunduk. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah Ilai dan Solara terkepung oleh pasukannya Carnegie. Mereka lalu membawa Ilai dan Solara keluar. Ilai dipaksa untuk memberitahu di mana bukunya. Awalnya dia tidak mau mengatakan apa-apa. Namun saat Solara mulai disakiti oleh Carnegie, akhirnya Ilai mengatakan kalau buku itu ada di balik televisi. Redridge memeriksa rumah dan mengambil buku tersebut. Kini akhirnya buku itu ada pada genggaman Carnegie. Carnegie pun tampak tersenyum puas. Lalu dengan tanpa belas kasih menembak Ilai sampai Ilai tumbang. Tembakan itu mengenai perutnya. Solara tampak histeris melihat hal itu. Ilai pun tampak syok karena baru kali ini ia terluka. Pria itu berusaha untuk bangkit, tapi kali ini Ilai tidak berdaya lagi. Setelah itu, Carnegie dan kawan-kawan pun pergi sambil membawa Solara. Beberapa saat kemudian dalam perjalanan, Redridge tampak sedang melihat-lihat parang milik Ilai yang dia bawa. Lalu Solara memperhatikan dan sepertinya sedang menyusun rencana. Dengan menggunakan tali panah milik Ilai, Solara mencekik sang sopir. Akibat perbuatan Solara, mobil yang mereka tumpangi pun terjungkir balik. Carnegie yang melihat itu langsung menyuruh anak buahnya untuk putar balik. Solara tidak kehabisan akal. Dia mengambil satu buah granat yang ada di mobil lalu melemparnya ke arah mobil Carnegie. Tapi, mobil Carnegie berhasil menghindarinya sehingga yang kena adalah mobil anak buahnya yang satu lagi di belakang. Sampai meledak, boom! Solara bergegas masuk ke mobil yang tadi, yang ternyata si Redridge tidak berdaya lagi karena perutnya tertusuk parang Ilai. Di situ, Redridge terlihat berusaha mengeluarkan parang tajam tersebut dari perutnya membuat sayang nilu sekali, teman-teman. Pria itu lantas keluar dari mobil dan duduk berlutut seakan memohon kepada Carnegie untuk membiarkan Solara pergi. Kemudian, Solara gas pergi dengan mobilnya dan Carnegie pun tidak berusaha untuk mengejarnya karena bahan bakar mobil mereka pun tidak akan cukup kalau harus mengejar. Solara kembali ke rumah si kakek nenek tadi namun Ilai sudah tidak ada di sana. Tak menyerah, Solara lantas bergegas ke arah barat berharap Ilai berada di jalanan. Dan benar saja, Ilai tampak sedang berjalan dengan lemah. Solara menghentikan pria itu dan memberinya minum. Gadis itu meminta maaf pada Ilai karena akibat dirinya Ilai harus kehilangan buku Alkitab berharganya. Namun, Ilai berkata kalau itu bukanlah kesalahan Solara. Saat ini, Ilai benar-benar menganggap Solara adalah sahabat baiknya. Lalu, dengan menaiki mobil, Ilai dan Solara pun melanjutkan perjalanan menuju ke barat. Sedangkan Carnegie, di perjalanan ia sudah tidak sabar ingin membuka buku itu. Tetapi, ternyata buku itu dikunci dan Carnegie tak bisa membukanya. Singkat, sesampainya di rumah, pria itu langsung memanggil insinyur untuk membuka kunci buku tersebut. Di sisi lain, Ilai dan Solara telah sampai di Golden Gate Bridge. Namun, jembatan itu bolong sehingga mereka tidak bisa melewatinya dengan menggunakan mobil. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Lalu, singkatnya, Ilai dan Solara sudah sampai di tepi pantai. Mereka berdua langsung menaiki sebuah sampan yang berada di sekitar sana, lalu mendayung untuk sampai ke tempat tujuan Ilai. Sesampainya di tempat itu, tentu saja para penjaga mencegatnya. Ilai lalu memperkenalkan dirinya dan mengatakan jika dia memiliki buku Alkitab di tangannya. Yang hanya tersisa satu di dunia ini. Beberapa saat kemudian, Ilai dan Solara tambak disambut dengan baik oleh seorang pria paruh baya yang memimpin tempat itu. Namanya adalah George. Tempat tersebut ternyata adalah sebuah museum dan percetakan buku yang telah hilang. Tujuan Ilai untuk datang ke sana adalah agar buku Alkitab yang selama ini ia pelajari bisa diperbanyak dan disebarkan kepada banyak orang. Tapi bagaimana caranya? Kan buku Alkitabnya sudah direbut oleh Carnegie. Scene berganti pada Carnegie. Si insinyur sudah berhasil membuka kunci buku Alkitab itu. Carnegie dengan perasaan senang langsung membuka buku tersebut. Tetapi ternyata tanpa disangka, buku tersebut ditulis dengan huruf Braille. Yaitu huruf berjenis tulisan sentuh yang diperuntukkan untuk tunanetra atau seseorang yang tidak dapat melihat. Carnegie memanggil Claudia untuk membacakan buku tersebut. Claudia pun mencoba untuk membacanya dengan merasakannya menggunakan tangan halusnya. Ada senyuman bahagia yang terukir di wajah Claudia. Sepertinya wanita itu bisa membacanya. Namun, ia tidak berniat memberitahukan isi dari buku itu kepada Carnegie. Claudia sudah tidak takut lagi kepada Carnegie. Dengan kondisi Carnegie yang sekarang, tak ada lagi orang yang takut kepadanya. Bahkan anak-anak buahmu sekarang tak akan ada lagi yang mau menghormatimu Carnegie. Ucap Claudia sembari pergi meninggalkannya. Terdengar suara keributan di luar sana. Carnegie segera beranjak untuk memeriksanya. Ia pun tampak terkejut dan shock melihat bagaimana kekacauan yang terjadi di bar miliknya. Orang-orang mulai merampok seluruh isi dari bar miliknya. Kini, tak ada siapapun yang takut atau mempedulikan Carnegie lagi. Carnegie pun terduduk lemas tidak berdaya. Scene berganti pada Eli. Kini kita tahu bahwa pria hebat ini ternyata merupakan adalah seorang tunanetra. Saya sama sekali tidak menyangka seseorang yang tidak dapat melihat namun begitu jago dan hebat dalam melawan musuh-musuhnya. Dan selain itu, meskipun Eli kehilangan buku Alkitabnya, tapi itu bukanlah masalah besar. Karena selama ini, selama 30 tahun lamanya, setiap hari Eli membaca buku itu. Membuat Eli mampu menghapal dengan baik seluruh ayat-ayat dari Alkitabnya itu. Kepada George, Eli mendikte semua kata demi kata, kalimat demi kalimat dari ayat-ayat Alkitabnya. Hari demi hari, Eli terus mengabdikan dirinya untuk mendikte isi dari bukunya. Hingga diceritakan akhirnya George berhasil mencetaknya dan menjadikannya buku yang utuh kembali. Kemudian, Eli pun diceritakan meninggoy dunia setelah menunaikan tugasnya. Di suatu hari, Solara pun tampak berpamitan kepada George. Gadis itu memilih untuk melakukan perjalanan kembali pulang ke rumahnya untuk menyelesaikan sesuatu yang belum ia selesaikan. Bagaimana pendapat kalian kawan-kawan borangan setentang film The Book of Eli ini? Berikan penilaian dari 1 sampai 10 ya di kolom komen. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, jangan pernah menyerah dalam mencapai tujuan seperti Eli. Jangan mau tergoda atau teralihkan oleh hal-hal yang tidak penting. Misalnya buat yang masih menempuh pendidikan nih, kalau lagi mengerjakan tugas, jangan sampai teralihkan sama game Mobile Legends. Oke, video kali ini segitu saja. Sampai jumpa lagi di film seru lainnya. Bye-bye. Sampai jumpa lagi di film seru lainnya.